Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Selamat berjumpa kembali di tutorial AutoCAD ya di modaling rumah tipe 36 di video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara membuat notasi jendela notasi pintu dan lain sebagainya Oke baik pada video kali ini kita akan coba membuat dinding ya kita akan coba memodeling dindingnya menggunakan perintah multiline teks menggunakan perintah multiline ya seperti itu ya selanjutnya saya menggunakan AutoCAD versi 2021 saya akan membuat sebuah layar namanya ARS dinding kita coba buat layar dulu ala entar seperti ini dan kita tambahkan namanya kita buat ars dinding rs dinding Oke seperti itu warnanya bebas nanti kita tentukan ya tebalannya saya buat 0,05 rs sudah ada baik rs dinding ya saya akan kita akan buat rs dinding sekarang kita aktifkan di rs dinding ya oke rs dinding seperti ini sementara kita menggunakan multiline cara pertama multiline nanti nanti di cara berikutnya kita akan mencoba akan dynamic blog eh dynamic blog menggunakan membuat 0 membuat notasi dinding Oke sekarang kita akan menggunakan multiline sekarang kita akan coba buat ml style 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 seperti ini ya kita buat baru new namanya dinding ya kita buat dinding Oke oh dan kita continue sekarang ini teman-teman harus pahamin di bagian elemen ya bagian elemen ya nah di bagian elemen itu kita bisa mengedit disini sesuai kemauan kita ini adalah elemennya elemennya sekarang yang ada adalah 0,5 sama minus 0,5 ya seperti saya ingin saya ingin dinding saya ketebalannya itu 15 ya 15 jadi jadi yang ini ketika di jumlah antara 0,5 sama minus 0,5 ya anggaplah 0,5 tambah 0,5 maka jaraknya itu satu kalau kita tarik garis lain ke sini itu satu panjangnya ya Nah sekarang dinding kita misalnya tebalnya 15 ya tebalnya 15 maka kita harus ganti yang kita harus edit itu kita bagi dua 15 bagi dua itu itu 7,5 eh tes bagi dua jadi ini kayak bisa dikalkulator eh jadi ini satu minus satu positif antara di bawah X itu minus diatas maksud saya di ini ya di bawah X minus kalau di atas X positif ini minus yang saya ubah berarti ini minus 7,5 7.5 di atas ini kita buat 7,5 maka kalau kita total ini adalah 15 jadi jaraknya sini ada 15 teman-teman bisa lihat maka kesini jaraknya itu 15 ya ini sudah ada ya jadi yang dimaksud dimaksud 7,5 adalah garis yang atas mes 7,5 adalah garis yang di bawah disini maka 0 nya ada di tengah ketika kita tarik garis yang terlain di sini maka ini itu jaraknya sih 7,5 ke-7 ini sekarang ini baru baliknya sekarang untuk batu bata batu batanya misalnya 11 11 kita tambahkan tambahkan ini posisi 0 sekarang ini 0 ya teman-teman saya lihat ini adalah 0 maka posisi di tengah ketika tadi 7,5 ke atas ini jaraknya minus 7,5 ke bawah karena ke bawah minus nah sekarang saya akan rubah ini ke 5,5 11 ya 11 oke nah ini naik ke atas sekarang kita tambahkan lagi minus 5,5 ini sudah ada sekarang kita bisa mengganti warnanya misalnya merah ya ini merah sudah berubah semua terlihat yang 7,5 juga saya rubah jadi merah yang 5,5 misalnya misalnya kita rubah jadi blue eh ndak kelihatan nah ini eh supaya terlihat ini agak mengganggu ya ini saya rubah ya waktu itu oke nah ini sudah berubah warnanya ini saya tutup star sama n ya supaya ini keduanya tertutup nanti ketika saya hasil ini bagus hasilnya oke setelah itu ini ndak usah dirubah yang lain ya jadi ini sudah ada lima oke modern set current oke nah sekarang sudah di berada di harusnya dinding kita buat multiline kita ketik ml kemudian kita pilih sedification kita pilih zero rata tengah kemudian skala ya skalanya ini dikali satu ya kita masukkan angka satu karena sudah kita masukkan 15 oke tinggal kita pasang seperti ini oke tinggal kita enter kembali untuk memanggil ulang mengakhiri tinggal gunakan perintah enter seperti ini teman-teman kita tinggal enter atau spasi untuk mengakhiri atau memanggil ulang ya nah seperti ini baik eh eh ini sangat mudah sekali penggunaannya oke di sini ini ya oke baik jadi tinggal kita enter atau spasi tanpa harus memulai perintah dari awal lagi eh seperti ini misalnya disini ada dindingnya dinding batas dan pembatas juga kesini buat dengan bagian belakang seperti itu oke sudah 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 seperti ini orang-orang sekalian nah langkah yang selanjutnya selanjutnya adalah kita akan memberikan garis asiran 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 jindik kita akan matikan garis enter lain yang ini kita akan sembunyikan garis yang terlainnya kita matikan lampunya seperti ini Oke kita ke layar asiran asir nah sekarang kita coba tekan H enter H H H ya kita pakai S132 Oke kita klik disini ini mungkin terlalu kecil sekalanya kita naikkan sekalanya mungkin 10 eh kalau masih belum kita coba 20 nah seperti ini Anda bisa melihat hasilnya atau 25 semua mungkin ya eh seperti ini enggak terlalu rapat kita hasil seperti ini Oke kalau terlihat ya hasilannya seperti ini ya oke nah ini sudah terhasil dengan sempurna hasil seperti ini ini harga-harga one-by-one ya bersatu sampai betul-betul udah saya harus diri hasil seperti ini oke nah ini ya Oke sempurna enter Oke ini sudah terhasil oke eh semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya jadi di video kali ini sudah selesai proses pembuatan dinding dan cara membuat arsiran dinding menggunakan multi lain ya menggunakan perintah multi lain multi lain setel eh nanti di video berikutnya kita akan coba menggunakan custom lain menggunakan Dynamic Block Oke saya kira cukup untuk video kali ini semoga bermanfaat jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati